Intro Tiba di Bandara Sultan Taha pada selasa pagi 16 Mei 2023, Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari Bandara, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke pasar talang banjar kota Jambi untuk meninjau kestabilan harga komunitas pangan. Pusai meninjau pasar, Jokowi mengatakan bahwa kunjungannya tersebut untuk memastikan secara langsung harga komunitas pangan di Jambi Pasir Hari Raya Dulfitri 1444 Hijriah. Ia pun memastikan bahwa harga komunitas pangan di Jambi stabil. Bahkan ada yang mengalami penurunan. Hanya saja ada sedikit kenaikan pada harga telur ayam ras. Menurut Joko Widodo, kestabilan harga pangan akan berdampak pada daya beli masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi inflasi daerah. Oleh karena itu, untuk mencegah naiknya inflasi, Presiden Jokowi menghimbau gubernur dan bupati wali kota agar konsisten memantau harga di pasar. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan APBD dalam penanganan inflasi. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku senang dengan kinerja pemerintah provinsi yang telah berhasil menurunkan inflasi. Selain ke pasar talang banjar, Jokowi Widodo juga melakukan kunjungan ke SMK negeri 4 kota Jambi, meninjau jalan desa Sungai Gelang, dan melakukan sidak ke pelabuhan talang duku. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memberikan sebanyak 500 pakir sembako, serta bantuan modal kerja kepada 61 pedagang pasar, dan 42 pedagang kaki lima dengan nilai sebesar 1,2 juta rupiah per orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saya sudah memerintahkan kepada Gubernur dan wali kota untuk melihat terus harga-harga yang ada di pasar. Dan saya selalu dijambi inflasinya turun, artinya harga bisa dikendalikan turun. Pak, barangnya, Pak, untuk menekan inflasi langkah konkret apa, Pak? Jelas, kan, sudah bolak-balik saya sampaikan. Membantu dari APBD, baik provinsi maupun kota maupun kebupaten untuk membiayai biaya transport dari tempat produksi ke pasar. Itu jelas, konkret. Kalau dari sisi Bank Indonesia, BI, mengurangi peredaran uang. Biasanya seperti itu, dan itu lazim dilakukan di semua negara. Hanya di sini terus di pasar itu saya pantau terus. Agar betul-betul inflasi turun itu harganya sudah turun. Jelas. Pak, dari pantauan tadi apa yang masih menjadi catatan, Pak Presiden? Nggak ada, saya kira dijambi baik. Pak, penanganan harga telur tadi? Sementara harga stabil dan ada beberapa turun, nanya telur saja sedikit, Pak. Penanganannya, Pak, penanganan untuk telur tadi gimana, Pak? Supaya harga telur turun gimana? Ya, tadi saya sampaikan, sudah kan, biaya transportasi itu di cover oleh APBD. Sudah. Beli telur di mana, misalnya di Bogor? Sudah, transportasi dari Bogor ke Jambi ditutup dari APBD. Berapa sih? Paling-paling 4 juta, 5 juta. Bantuannya apa saja, Pak? Bantuannya apa saja yang diberikan? Biasa, bantuan muda kerja untuk para pedagang. Ya, ya. Pak, ya, Pak, ya.